Shalom, kebenaran hari ini, 16 Oktober 2022, bertema tidak otomatis. Hidup kita akan berubah jika arah hidup kita dalam ke arah hidup yang benar. Dan arah hidup kita haruslah satu, Tuhan. Masalahnya, bagaimana kita bisa menjadikan Tuhan sebagai satu-satunya arah tujuan hidup kita? Yaitu kalau kita benar-benar berniat, berhasrat, berkerinduan untuk menjadi seorang yang kudus dalam standarnya. Tidak bercacat, tidak bercelak di dalam pemandangan matanya. Sejatinya, ini yang harus benar-benar kita perjuangkan. Kita harus berani berkata, dan memang mestinya demikian. Apapun yang terjadi di dalam hidupku, yang penting aku menjadi seorang saleh di mata Allah. Menjadi seorang yang kudus menurut ukuran Tuhan. Menjadi manusia yang tidak bercacat, tidak bercelak menurut pemandangannya. Sejujurnya, banyak hal yang sebenarnya sulit kita capai dalam hidup ini. Tetapi karena kita berkerinduan kuat, kita berusaha, maka kita bisa berhasil. Misalnya dalam bidang studi, di mana seorang pemula yang orang tuanya tidak mampu. Berkeinginan kuat untuk kuliah, maka apapun dia kerjakan. Sehingga akhirnya bisa berhasil menjadi seorang serjana. Ada pengusaha yang tidak memiliki modal, tetapi ingin memiliki kegiatan bisnis. Apapun dia lakukan, jual tanah warisan, pinjam uang di bank, berbagai hal dilakukannya. Tidak jarang ada yang berhasil menjadi pebisnis sukses. Meskipun latar belakangnya demikian. Jadi ini tergantung masing-masing individu mengusahakan atau mengupayakannya. Masalahnya, banyak orang tidak percaya atau kurang percaya bahwa Allah itu benar-benar hidup, benar-benar ada. Bahwa ada kehidupan dibalik kehidupan di bumi ini. Kalau dikatakan tidak percaya, biasanya mereka menyangkal dan mengatakan percaya-percaya saja. Tetapi, percayanya belum cukup mendongkrak hati dan gairah hidupnya untuk benar-benar mengarahkan diri kepada Tuhan. Atau, kalaupun percaya bahwa Allah itu ada, mereka tidak mengerti kebenaran. Bersyukur kita mengenal Allah yang benar dan kita percaya Allah itu ada. Kita bukan tidak peduli, Tuhan peduli juga tetapi seberapa intres atau ketertarikan kita untuk hal ini. Mestinya Tuhan menjadi satu-satunya tujuan hidup. Seandainya Adam dan Hawa tidak jatuh dalam dosa, otomatis semua keturunannya akan memusatkan hidupnya pada Allah. Manusia bisa menikmati ciptaan Allah dengan sempurna. Artinya bisa menikmati apa yang Allah ciptakan untuk manusia secara maksimal. Karena selain manusia memiliki persekutuan dengan Allah, karakternya juga tidak rusak. Sehingga manusia bisa saling berfilosip dan mengasihi Allah. Manusia akan tergiring untuk menjadikan Tuhan segalanya. Tetapi berhubung manusia telah jatuh dalam dosa dan kuasa kegelapan terus bermanufar. Berusaha menyeret sebanyak mungkin orang masuk dalam persekutuan dengan kuasa gelap tersebut. Maka tidak bisa tidak, kita harus mengarahkan diri kita hanya pada Tuhan dan ini tidak terjadi secara otomatis. Apakah kita diberi 5, 10, 20, atau 100 dalam hal berkat jasmani? Itu hal yang tidak penting. Apakah kita difasilitasi Tuhan dengan berkat-berkat materi atau tidak? Itu juga tidak penting. Tujuan kita hanyalah Tuhan. Karena bumi yang terlaknat dan terkutuk ini tidak mungkin kita bisa nikmati secara ideal. Selain persekutuan kita dengan Tuhan belum ideal, karakter kita juga belum sempurna. Begitu pula dengan hubungan antarsesama yang pada umumnya rusak. Jadi kita sejatinya hanya menentikan langit baru bumi baru. Maka prinsip hidup kita hanya satu. Seperti yang dikatakan oleh Paulus, asal ada makanan dan pakaian cukup. 1 Timotius pasal 6 ayat yang ke-8. Di ayat sebelumnya dikatakan, memang ibadah itu kalau disertai rasa cukup memberi keuntungan besar. Kita harus merasa cukup. Jadi tidak ada target. Yang penting hidup bisa dijalani. Sebab kita tidak membawa sesuatu apa ke dalam dunia. Dan kita pun tidak dapat membawa apa-apa keluar. Jadi tidak ada yang kita bawa waktu kita lahir. Dan waktu kita meninggal pun tidak akan membawa apa-apa dari bumi ini. Asal ada makanan pakaian cukup. Ayat-ayat ini mengisyaratkan kebenaran yang diucapkan Tuhan Yesus. Di Matius pasal 6 ayat 19. Kumpulkan harta di sorga bukan di bumi. Serigala mempunyai liang, burung mempunyai sarang. Anak manusia tidak memiliki tempat untuk meletakkan kepalanya. Kita harus sering merenungkan dan memikirkan hal ini. Dan dengan rela, kita menerima kebenaran ini menjadi prinsip hidup. Tujuan hidupku hanya Tuhan. Kalau Tuhan menjadi tujuan hidup kita, itu berarti kita harus mengusahakan untuk hidup kudus dan suci sesuai standar Tuhan. Ini tidak bisa terjadi atau berlangsung dalam hidup kita dengan sendirinya. Doktrin yang banyak beredar di tengah-tengah jemaat, yang disampaikan oleh pendeta-pendeta lulusan sekolah tinggi teologi, seringkali hanya merupakan pengetahuan di atas buku. Tuhan sudah membenarkan kita. Kita dianggap benar di hadapan Allah. Allah melihat darah Yesus yang membungkus kita, tidak melihat keadaan kita. Kelihatannya benar, tetapi ini baru sebagian. Dan ingat, sebagian kebenaran itu dusta. Kebenaran itu harus utuh. Memang ketika kita dibenarkan, kita dianggap benar, Bapak tidak melihat keadaan kita, tetapi melihat darah Yesus yang membungkus kita, itu pernyataan yang betul. Tetapi tidak berhenti, sampai di situ saja. Firman Tuhan mengatakan, kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Jangan serupa dengan dunia ini. Inilah yang harus kita upayakan untuk menjadi manusia baru. Ingat, kata suci itu bukan hanya berarti bersih, melainkan juga termuat potensi, untuk bisa berpikir, dan berperasaan seperti Allah, serta memiliki keagungan karakter, dan tentu standarnya adalah karakter Bapak sendiri. Demikianlah kebenaran hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Sola Gracia.